Intro Soal penangguhan penahanan Reutami Keluarga mengatakan kasihan anaknya Dilarsir Okezon Parhatapas diketahui mengajukan penangguhan penahanan Untuk salah satu tersangka kasus video ikan asin Sejak 12 Juli 2019 Namun hingga kini penyidik tampaknya tak bergeming Dengan permintaan mantan presenter olahraga tersebut Reutami beralasan penangguhan penahanan diperlukan Mengingat dia masih memiliki anak balita Saat ini Auron Tudor Benua Berada di bawah pengasuhan keluarga besar Re Kasian dia Auron masih menyusu Jadi kalau ibunya enggak ada mau bagaimana Kejar Vivi sepupu Reutami dalam tayangan silet RCTI Vivi sebagai perwakilan pihak keluarga mengaku Tidak menyangka Re bisa melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain Mewakili sepupunya itu Vivi meminta maaf kepada virus Arafik Kepada keluarga virus saya Mewakili keluarga dan Reutami meminta maaf Mudah-mudahan permintaan maaf ini bisa menjadi pertimbangan Agar kakak Re bisa dibebaskan imbuhnya Vivi berharap permasalahan ini dapat membuat Reutami berubah Apalagi menurutnya sejak menikah dengan Fabulo Binua Hubungan Re dengan keluarga jadi merenggang Enggak sangka kakak bisa begitu Dulu kami dekat dan saling merangkul Tapi sekarang enggak lagi jelas Vivi Penangguhan penahanan bukan saja diajukan oleh Reutami Namun juga sang suami Fabulo Binua Jika Reutami menjadikan anak sebagai alasan maka pria pemilik nama asli Federik Angga Sastra itu merasa tidak menugikan virus Sejauh ini tak ada pernyataan klien saya untuk virus Kalau Reutami dan Gali Kinajat mungkin bersalah Kan karena mereka tayangan itu ada dan akhirnya dikonsumsi publik Pujar Andar Sitomoran Tak hanya Reutami Sang suami Fabulo Binua juga meminta penangguhan penahanan Namun Pembelaan diri Fabulo itu tak membuat kepolisian Memberikan penangguhan penahanan untuknya Tentunya wemenang penyidik Kami tidak bisa menentukan pembebasannya Jelas Argo Yuwono Kami tumbas Polda Metro Jaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton